Guys, satu lagi kabar baru berkaitan dengan Saking Ngebet dibuatkan alutsista. Ceko membuatkan pabrik di Indonesia, guys. Ha, itu Ceko, guys. Baru-baru ini saya ada react. Di mana seorang pemuda ataupun TKI, ya. Dia telah mencipta kapal terbang, guys. Ataupun pesawat. Dan Ceko telah membeli satu daripadanya untuk mungkin dia buat, apa ini, prototipe untuk dibawa ke negaranya, guys. Jadi, kali ini saya ternampak satu video bertajuk Saking Ngebet dibuatkan alutsista. Ha, Saking Ngebet dibuatkan alutsista. Ceko membuatkan pabrik di Indonesia, guys. Bagaimana itu? Ayo kita semak video ini sama-sama. Tetapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Insight Militer, ya, guys. Jadi, kepada anda yang ingin mengetahui berkaitan dengan perkara-perkara yang menarik berkaitan dengan militer. Dan juga banyak isu-isu semasa bolehlah ke channel Insight Militer. Jadi, guys, saya mau tahu apa yang dimaksudkan dengan Saking Ngebet dibuatkan alutsista. Ceko membuatkan pabrik di Indonesia. Maksudnya, dia mendirikan pabrik di Indonesia, kak? Begitu, kak? Itu pun saya tidak berapa jelas lagi. Jadi, di sini penentunya, guys. Apa ceritanya? Jom, saya mau tengok. Ini info yang terdapat dalam video ini. Jom. Cara cepat perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik senjata oleh CSG Ceko dengan taksiran dana mencapai 13 triliun rupiah. Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal dari Rusia, Perancis, hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main, misalnya saja Scorpion F-16 Viper dan Sukai S-U-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi outside beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang tercatat negara Korea Selatan atau Korsel yang jorjoran memberikan proses transfer of technology atau TOT bagi bangsa Indonesia di bidang pertahanan. Namun satu negara, Eropa, yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin. Mengutip dari Kompas.com dan Tribun News, negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya, Size Soslovak Grup AS atau CSG Ceko pada tahun 2018 lalu, menandatangani Head of Agreement atau HOA dengan Size Soslovak. CJ Soslovak Grup Indonesia untuk pembangunan Privat Defense Industry Park atau PDIP senilai 100 juta USD di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan pada 2018 lalu diteken oleh Norman Joseph, CEO CJ Soslovak Grup Indonesia, dengan CEO CJ Soslovak Grup AS Misal Starnat di pameran Indodefense 2018 PRJ Kemayoran, Jakarta. Kami selalu membuka peluang kemitraan dengan negara sahabat yang tulus dan terbuka dalam pelaksanaan alih produksi dan teknologi. Ungkap Misal Starnat, CEO CJ Soslovak Grup AS. Kami sangat berharap finansial PLES ini dapat meningkatkan kerjasama kemitraan pada level industri dan baik untuk kedua belah negara, sambungnya. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Rencananya pabrik senjata swasta ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 22 hektare di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Ternyata angka 100 juta USD ini tidak hanya investasi. Tahap pertama total CSG Ceko akan mengguyur dana senilai 1 miliar USD atau sekitar 13 triliun rupiah. Selama 5 tahun CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko meliputi Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Hungaria dengan lebih dari 100 perusahaan dan 10 ribu karyawan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan bajak, senjata roket, misil, dan radar diketahui pula CSG Ceko minat untuk melaksanakan alih produksi dan teknologinya ke Indonesia sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, CSG Ceko juga ingin memperluas bisnis industri pertahanannya di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya. Papar Norman, kami rasa dengan bisnis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG mantap melanjutkan ekspansi bisnis pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja. Sambungnya, Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko, yakni Pandur 28x8, dan MLRV. Vampir dengan dibuatnya segala bentuk produk CSG Ceko di Indonesia, maka akan menghambat anggaran pertahanan negeri ini, sehingga perkuat TNI dapat lebih cepat serta optimal. Wow, 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 hebat dan luar biasa, guys. Inilah satu perkembangan negara Indonesia. Kalau kita tengok, ada juga lah kabar-kabar yang saya dengar berkaitan dengan ada sosok yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saya ada react di channel ini. Tapi tengok, perkembangan yang berlaku terhadap negara Indonesia ini, sampai negara asing pun membuat pabrik untuk keperluan alutsista ataupun membuat peralatan-peralatan peperangan di Indonesia daripada negara Ceko, guys. Bayangkan, sekiranya negara Ceko melaburlah itu sana untuk negara Indonesia, maka dari segi pemilikan ataupun pengeluaran alutsista di Indonesia itu akan bertambah berkembang, guys. Dan ini negara-negara berhampiran mesti memerlukan alutsista untuk keperluan negara masing-masing. Jadi, apabila negara Indonesia telah mendirikan ataupun membuat pabrik di Indonesia atas kerjasama dengan Ceko, maka ini satu peningkatan yang sangat baik dan juga kemajuan atau pencapaian yang dimiliki oleh Indonesia hari ini begitu baik sekali. Jadi, guys, begitulah sekiranya kita tengok apa yang telah berlaku terhadap negara Indonesia dari segi kekuatan militer itu, guys, semakin hari semakin berkembang. Dan juga inilah salah satu negara menjadi contoh, ya. Disebabkan satu-satunya negara di Asia Tenggara ini yang banyak mengeluarkan alutsista ataupun memproduksikan alutsista dan menjadi keperluan kepada negara-negara berhampiran di negara Indonesia. Jadi, guys, apapun tahniah ke atas negara Indonesia karena setapak lagi kemajuan yang dimiliki hari ini dan juga menjadi negara yang disegani dan dihormati oleh negara asing, guys. Jadi, bagaimana pandangan kalian terkait dengan Ceko membuatkan pabrik di Indonesia ini, guys? Kalian boleh komen di bawah. Jadi, itu saja. Semoga urusan ini berjalan dengan lancar tanpa seberang masalah dan semoga negara Indonesia sentiasa terjamin kedaulatan negara Indonesia tanpa gangguan anasir-anasir daripada pihak luar. Sebab, kalau kita tengok, apabila Indonesia ingin membeli alutsista daripada Rusia, mendapat embargo ataupun dapat sanksi daripada Amerika. Jadi, kalau pabrik ini dibuat di Indonesia atas nama kerjasama dengan Ceko, maka mungkin di situ dapat lagi mengembangkan alutsista negara Indonesia tanpa membeli daripada negara-negara luar. Betulkah, guys? Kamu komen di bawah. Jadi, itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.